Kan orang-orang zaman sekarang tuh lebih banyak denger influencer daripada gurunya di sekolah Dan ketika di sekolah pun lebih banyak baca Wikipedia daripada informasi yang disampaikan oleh guru-gurunya kan gitu Nah makanya para influencer itu dilibatkan sekarang Yang saya bener-bener kecewa itu adalah Para influencer direkrut habis-habisan untuk jadi tim kampanye Untuk mensosialisasikan gagasan dan ide Tetapi dia tidak dimanfaatkan untuk mensosialisasikan program kerja negara Makanya, kenapa formalitas seperti itu? Karena kebanyakan orang nontonnya sekarang TikTok dan Youtube Nah makanya TikTok yang Youtube itu harus dieksploitasi Akang harus dieksploitasi oleh negara bukan oleh calon Gokil teman-teman buat yang lagi lihat sekarang Alhamdulillah studio baru bertahan di industri Semoga kalian suka dengan studio ini Dan di episode ini Waktu ini syuting pertama kali di studio ini Alhamdulillah ada chat dari seorang guru Dia chat tiba-tiba mau ngomongin UFC Awalnya gitu Oh mau ngomongin UFC nih Wah pas banget nih guru Baru pindah studio Karena UFC nya juga nanti pas tayang hari Jumat itu studio baru Nah langsung gue tarik aja Jadi gue langsung karak Ini jujur aja studio di depan itu belum selesai guru Oh gitu ya? Iya maksudnya kan dealer Iya masih Masih orang ngetok-ngetok masih kan Tapi studio udah bisa dipake syuting Studio UFC tadi kita udah syuting Iya Dinantikan hari Jumat teman-teman Dan ini studio bertahan industri yang baru Dan baru syuting pertama kali sama guru nih Wih saya mengukir sejarah Gokil guru Biasanya yang memerawanin selalu panji Oh gitu? Biasanya gitu Panji tuh selalu setiap pindah studio Pasti panji episodenya Oh gitu? Studio baru Studio ini Saya ngalahin panji sekarang Ya tapi Ini makanya gue tarik aja teman-teman Tanpa persiapan apa-apa Jadi guru juga Sebentar lagi pulang ke Bandung Jadi langsung gue tarik aja ke studio sini Dan ini kita mau ngomongin soal Berarti kan Ini tayang hari Senin guru Sebenernya kemarin-kemarin Kemarin nih Kemarin banget Ini debat nih Debat capres terakhir Sebelum minggu tenang Sebelum kita lanjut ngomong lebih panjang Tebak-tebakan dulu deh guru Biasanya gue tebak-tebakan Kira-kira apa yang terjadi Di debat capres kemarin Yang kita belum nonton Pas syuting ini Gitu Oh gitu? Iya kan kita belum nonton kan Ini kan Ini kemarin kan ada debat capres Ini hari minggu Kan kita Hari minggu kemarin kan Hari Senin tayang Oh iya Kita syuting ini kan hari Sabtu Syuting ini Jadi kan sebenernya besoknya Oh iya iya Ada debat capres Kita main timeline ini ya Iya biasanya gue Selalu tebak-tebakan gitu Kalau kemarin sama Jovi Andofi Tebak-tebakan Yang gue nebak Oh Gibran Blunder MVP-nya siapa? MVP-nya adalah Kalau dari Jovi MVP-nya adalah Pak Mahfud Ya Prof Mahfud Andofi tuh MVP-nya adalah Caimin Karena di underestimate Kalau gue tebakan gue Gibran-nya Blunder Yang gitu-gitu kan Nah akhirnya bener-bener Ada banyak yang itu Oh bener Prediksinya bener Nah kalau dari guru Kira-kira tebak-tebakan prediksi MVP-nya siapa guru? Debat capres terakhir MVP apaan sih? MVP itu adalah Most Valuable Player Berarti yang paling Valuable Siapa? Berarti guru Nanti Debat capres Kira-kira tebak aja Tebak aja Nanti kan Nggak kan debat capres Oh Yang Yang ini Ya jadi kan nanti Terakhir debat capres terakhir Berarti Pak Ganjar Pak Prabowo Pak Anis Siapa MVP-nya Yang paling Anis Kenapa Anis tuh? Ya selama ini juga kan Sebenarnya Anis tuh Salah satu yang Pembicara yang paling Baikan disitu Oke Jadi Kalau misalkan dia berbicara Soal pendidikan Nanti kan bahas pendidikan kan Ya Disara soal ketenaga kerjaan Dan lain-lain Kayaknya sih Anis yang lebih banyak Menguasai Ditambah dengan kemampuan Retorikanya baik Ditambah dia memang Di bidang itu Ya kayaknya si Anis Berarti MVP-nya adalah Anis Pak Soedan Dicatat semoga ini beneran ya Soalnya kita nggak tahu Soalnya kita nggak tahu Kejadiannya gimana nih kemarin Ya kan Kita pas shooting ini Hari Sabtu Debatnya hari Minggu Tayangnya hari Senin Oh iya Timeline-nya udah Tapi yang Berarti Pak Anis Kalau yang blunder Siapa? Ada yang blunder nggak? Kalau menurut tebak-tebakannya Guru Gembul Siapa ya? Ada yang blunder nggak? Kalau Ya Gibran Kan Dua capres Kenapa sih ketuker-tuker Kenapa benci ya sama Gibran ya Guru ya? Nggak Benci guru ya? Nggak saya suka sama dia Karena dia Dia kan mampu membalik ekspektasi Banyak orang kan Tapi Nggak soalnya saya ketuker terus Jadi Kalau yang bikin blunder Pak Ganjar Biasa-biasa aja Kayaknya Pak Prabowo juga Susah blundernya Beliau tuh Pengalamannya banyak mungkin Berarti nggak ada yang blunder nih Kayaknya nggak Nggak ada yang kayak kemarin tuh Serang-serang 11 sampai 100 Apa yang blunder-blunder Kayaknya nggak ada Semuanya ngambil pelajaran Kayaknya Oh gitu Jadi Kalau Pak Anis Kembali lagi Kalau MVP Soal siapa yang valuable Pak Anis Karena ini temanya pendidikan Dan karena kemampuan bicaranya Yang baik Baik Nah kalau Kalau dari gue nih Pak Guru Beda lagi nih Ini predisi gue Biasa kan suka Oh prediksi Bang Kembal nih Kalau prediksi gue Guru Yang blunder justru Pak Anis Oh gitu ya Iya Karena pasti diserang soal pendidikan Kan beliau pernah jadi menteri pendidikan Oh iya Iya Jadi kayaknya Yang blunder Pak Anis Soalnya Dicatut Maaf nih Nomor 101 Nah MVP-nya Masuk akal juga ya Iya Pasti yang kenal Pak Anis nih Ini Pak Anis pasti Blunder nih Kalau menurut gue Cuma MVP-nya berarti Yang paling bersinar di debat Capres Itu adalah Pak Ganjar Kalau gue Oh kenapa tuh Iya karena Pak Ganjar ini Ini adalah momennya Pak Ganjar Untuk ngambil suara Supaya dua putaran Dia yang lolos Bukan Pak Anis Kan kalau Pak Prabowo Kita gak usah ngomongin lah Guru Pak Prabowo Udah paling unggul ya Udah pasti paling unggul 0-2 mah udah pasti lolos lah Putaran kedua Syukur-syukur Satu putaran Tapi Ini pertaruhan Pak Anis dan Pak Ganjar Siapa yang masuk putaran kedua Sementara Ahok statementnya Udah dukung Ganjar Mahfud Jadi kan ada pertaruhan nih Sebenernya nih Kan gak mungkin Kalau misalkan Misalkan nih Pak Anis misalkan Let's say Pak Anis yang masuk putaran kedua Pak Ganjar yang Gak lolos Kan gabung koalisi tuh katanya Kalau gabung koalisi Emang Pak Ahok mau deklarasi Saya dukung Anis Baswedan Kan sulit nih Gak tapi itu juga Belum tentu juga Belum tentu juga Ini kan namanya juga prediksi kan Guru Kan kita kan suka memprediksi Guru waktu dateng aja Ingat gak dia prediksi Alien Dan itu viral banget guru Nah ini kan kita Soso-so prediksi aja Namanya juga Ya begini-begini aja prediksi Nah kalau prediksi gue Gitu guru Jadi pasti Pak Ganjar ini Kemungkinan nih Didebat kemarin MVP nih dia nih Yang paling bersinar Untuk ngambil suara terakhir Sebelum minggu tenang Habis-habisan ya Habis-habisan guru Oh iya bener juga ya Iya makanya Nah nanti kolom komentar Di bawah aja Siapa yang paling bener Prediksi guru Atau prediksi gue Gitu aja Cuma Sebenernya episode ini Mungkin gak akan terlalu Sepanjang episode biasanya Karena kan Kembali lagi kita udah Dua kali syuting kan Satu UFC Laktu ini pasti capek Habis disini nih Habis disini Jadi sebenernya disini Guru juga kemarin-kemarin Sempat ngomongin politik juga kan Intinya adalah gini guru Kembali lagi Ini juga sebenernya Soal prediksi aja Karena episode ini Gue mau full prediksi aja Dan ini juga udah masuk Minggu tenang juga Pas ini tayang kayaknya ya Bentar lagi kan udah mau nyobrol Belum ya Kan ini Senin Berarti kan debat terakhir adalah Habis itu Minggu tenang kan Saya bingung soal hari Nah jadi Kita prediksi gini aja Kira-kira Kalau yang jadi presiden 01 Apa dampaknya Kalau presiden 02 Apa dampaknya untuk Indonesia 03 Apa dampaknya Gitu aja guru berarti Misalkan kita dari 01 Misalkan Pak Anies Baswedan Adalah presiden Republik Indonesia Dan wakil adalah Cak Imin Apa yang terjadi dengan Indonesia Menurut prediksi guru Gembul Ya kita gak bisa Memprediksi tanpa data Dan tanpa ini ya Sejauh yang saya tahu Ini saya pegang Visi misi lengkap Dari masing-masing paslon Nomor satu itu Dia jualannya Dan memang visi misinya itu Terkait dengan perubahan Jadi kalau kita baca Visi misinya Maka dia awali dengan Bahwa Indonesia Ekonominya belum rata Bahwa Indonesia Belum baik begininya Bahwa sistem pendidikan kita Masih tidak bagus Kemudian Ya Tata kelola pemerintahan Masih jelek dan sebagainya Jadi Beliau itu Sejak awal Memang sudah Menggaris bawahi Bahwa beliau itu Adalah oposisi terhadap Pemerintahan yang sekarang Dan menganggap Pemerintahan yang sekarang Itu tidak baik Dan ada begitu banyak Kebubrokan Dan karena itu Yang diusungnya itu Adalah perubahan Karena itu Apa-apa yang diusungnya itu Adalah bahwa Ini jelek Ayo kita perbaiki disini Ini jelek Ayo kita perbaiki disini Itu rumusannya Kayak gitu Nah Tetapi Pas masuk ke Bagian yang lebih Dalam lagi Pas misalkan Misi Itu Ternyata Agak Fragmatis Gitu Jadi Kan Kalau visinya itu adalah Keadilan buat semua Yang semacam itu Karena asumsinya adalah Sekarang Belum adil Untuk semua Belum rata Nah Tapi Pas mulai munculnya itu adalah Kebutuhan-kebutuhan pokok Tersedia Secara Memadai Gitu Jadi Kalau misalkan Visi-misinya amin Itu sangat Bertolak belakang Atau berkebalikan Dengan visi-misinya 0-2 Nanti kita bahas Oke Jadi kalau 0-1 itu Ketersediaan pangan Diutamakan Kemudian soal pendidikan Apa Diutamakan Nah belakangan Ujung-ujung Misi kesekian Misi kesekian Barulah soal Ideologi negara Soal Pertahanan Negara Gitu Dan sebagainya Jadi awalnya itu disitu Jadi semuanya harus dirubah Tapi awal mulanya Dari hal yang sangat sederhana Makanan Masyarakat Indonesia Harus tersedia Secara memadai Pendidikan Harus tersedia Secara memadai Kebutuhan-kebutuhan pokok Termasuk listrik murah Pendidikan murah Apa segala rupa Harus terpenuhi Baru endingnya itu adalah Ketahanan Pertahanan nasional Kemudian ideologi Dan sebagainya Gitu Nah ini berbeda sama Misalkan visi-misinya Pak Prabowo Oke Pak Prabowo dan Pak Gibran Mereka berdua itu justru Menempatkan Ideologi negara itu Sebagai yang paling awal Bagaimana ideologi negara ini Harus kembali ke Pancasila Yang kuat Bagaimana kemudian Pertahanan keamanan negara itu Harus Bisa dijamin Harus stabil Dan sebagainya Jadi Ini memang Berkebalikan Baru nanti Pas ujung-ujungnya itu Adalah bagaimana Ketersediaan pangan Untuk masyarakat Dan lain-lain Karena apa Karena Pak Prabowo Dan Pak Gibran itu Sudah fokus Bahwa tujuannya adalah Untuk melanjutkan Makanya visinya itu adalah Menjadikan Indonesia Negara unggul Di tahun 2045 nanti Ketika ulang tahun emas Jadi proyeksinya Jauh ke depan Sampai tahun 2045 Begitu Kurang lebihnya Kalau misalkan Membandingkan Makanya disini itu Visi-misi yang paling Bertolakan itu Adalah nomor 1 Dan nomor 2 Sebenarnya Karena Dua-duanya kebalik Menempatkan prioritasnya Di tempat yang terbalik Kalau 0-3 Kalau 0-3 Nah 0-3 itu Sama Seperti 0-2 Dalam artian Bahwa mereka Akan melanjutkan Perjuangan Seperti pemerintahan Yang sekarang Tetapi Semuanya Diawali oleh Percepatan-percepatan Percepatan Makanya kan judul mereka itu Jargon mereka itu Sat-sat gitu kan Karena mereka Pengen cepat Jadi kalau misalkan Kita baca ini Misalkan ya Yang Visi misinya Misalkan pas Bagian misinya Menuju Indonesia unggul Gerak cepat Gerak cepat Menujukan negara maritim Yang adil dan lestari Terus misinya Mempercepat Pembangunan manusia Blablabla Mempercepat Penguasan Sains dan teknologi Mempercepat Pembangunan ekonomi Dan sebagainya Jadi semuanya Sama seperti yang sekarang Tapi menganggap Bahwa pemerintahan Yang sekarang itu Kurang cepat Maka kami bisa Melakukan lebih cepat Daripada itu Oke Itu gambaran umum Tentang visi dan misi Dari calon Calon presiden kita Oke Berarti kalau Secara Misalkan kita Kita rangkum Dalam Beberapa Satu kalimat lah ya Kalau 01 jadi presiden Dalam satu kalimat Apa berarti guru? Berarti Banyak sekali Birokrat-birokrat kita Yang akan diganti Bukan birokrat sih Jadi orang-orang yang ada Dalam lingkar Terdalam istana Itu bakal diganti Akan ada perubahan Yang radikal Pembangunan-pembangunan Juga konsepsinya Apanya juga banyak Yang akan direvisi Dan ditinjau ulang Termasuk juga IKN Kemudian Ya akan ada banyak Perubahan Memang janjikannya Perubahan karena apa? Karena sekarang Asumsinya adalah Pemerintahan sekarang itu Kurang baik Sehingga harus dirubah Makanya termasuk Juga nanti ada Pengusaha-pengusaha Yang biasanya Ngikut pada pemerintah Mungkin juga akan diganti Sama pengusaha-pengusaha Yang lain Yang ini Pokoknya Kan ada banyak sekali Perubahan-perubahan Entah apakah Perubahan itu Ke arah yang lebih baik Atau lebih buruk Ya itu mau urusan yang nanti Tapi memang tujuan awalnya Itu adalah perubahan-perubahan Jadi kalau misalkan Yang ini jadi presiden Maka memang kita akan Menemukan banyak sekali perubahan Misalkan tata kelola Pemerintahan Akan berubah Pejabat-pejabat Yang sekarang lagi populer Atau sangat disorot Mungkin akan dikalahkan Oleh pejabat-pejabat baru Yang kita sekarang Belum mengetahuinya Yang semacam itu Tetapi yang dijanjikan itu Adalah kepada masyarakat Awam Masyarakat yang Menengah atau menengah ke bawah Itu kebutuhan-kebutuhan pokok Yang paling mendasar Terkait dengan pendidikan Kesehatan Makanan dan sebagainya Itu yang katanya Akan diprioritaskan Jadi kalau misalkan Beliau menang Saya tidak tahu bagaimana Karena ini perubahannya Bakal akan sangat berubah Jadi kalau misalkan Paslon 2 atau 3 Itu lebih mudah diprediksi Karena mereka Melanjutkan Jadi apa yang ada sekarang Dianggap sebagai Sesuatu yang Konvensional Tinggal dilanjutkan Kalau Nomor 2 dan nomor 3 Tapi kalau misalkan nomor 1 Itu akan dirubah Nah perubahannya Sampai sejauh apa Dan apakah perubahan itu Destruktif atau tidak Atau konstruktif Itu kita belum tahu Dan itu benar-benar Spekulasi Ya 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 Dan guru juga Berani gak Kalau guru pribadi Berani gak ada perubahan Di Indonesia guru Ya harus lah Perubahan itu kan Bagian dari dinamika Jadi kehidupan itu kan Pasti berubahan Cuman ini yang dijanjikan Itu maksudnya gini Kalau pemerintahan yang sekarang Dianggap positif Maka ayo kita lanjutkan Jadi pembangunan berkesinambungan Tapi kalau yang nomor 1 beda Menganggap bahwa pemerintahan sekarang itu Kurang baik Ada tata kelola yang bermasalah Sehingga bagian itu harus Ditinjau ulang Atau bahkan Dikat sama sekali Kemudian cari prioritas lain Untuk dibangun Nah gitu Kalau 0-2 sama 0-3 ini Berarti Sebenernya perubahan signifikan Di kabinet tidak ada Maksudnya di Secara keseluruhan Tata negara Gak ada yang berubah Melanjutkan aja Apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi gitu kan Iya Melanjutkan Tapi kalau Kalau dari visi misinya 0-2 sama 0-3 Mana yang paling Menurut guru Paling masuk akal Dari 0-2-0-3 Karena ini melanjutkan kan Ini bukan Kampanye sih ya Ini mah kita netral aja Saya juga gak berpihak Pada salah satu kubu Iya Cuman Tolok ukurnya gini nih Kalau Pak Ganjar Itu fokusnya itu Kepada pembangunan manusia Jadi Pembangunan sumber daya manusia Jadi awalnya itu itu Pembangunan sumber daya manusia Kemudian penerapan Sains dan teknologi Kemudian pendidikan Ya masalah-masalah yang seperti itu Kemudian termasuk juga Bagaimana masyarakat Indonesia Nanti memiliki lapangan pekerjaan Nah semacam itu Kalau Pak Prabowo Dan Pak Gibran itu Memulai segala sesuatu Ini itu dari Bagaimana ideologi Falsafah negara ini Dibangun Pancasilanya seperti apa Harus dimulai dari situ Kemudian baru Pembangunan sumber daya manusia Jadi soal Tata kelola negara Atau falsafah negara Baru kemudian Yang bawah-bawah Adalah pembangunan sumber daya manusia Walaupun sebenarnya juga Semuanya itu Ini ya Nyambung gitu Ya berkesinambungan Berkesinambungan gitu Semuanya sama-sama aja gitu Cuman fokus yang pertamanya itu Adalah Bahwa Pak Amin Perubahan Pak Prabowo Itu adalah ideologi negara Sedangkan Pak Ganjar itu Sumber daya manusia Mana yang menurut Menurut Kang Kemal Paling relevan Yang paling relevan ya Ini bukan Kembali lagi Kita disini Masih Nggak-nggak Ngebela siapapun Nggak milih Salah satu pihak Cuman kalau dari Yang tiga itu tadi Gue itu pernah Ngetweet soal ini Guru Soal Keresahan gue Soal SDM sebenarnya Sumber daya manusia Bukan berarti gue Dukung Pak Ganjar Iya Tapi intinya adalah Kalau dari penjelasannya Guru tadi Soal ideologi Soal SDM Sama perubahan Ideologi perubahan Dan SDM Untuk sekarang Yang paling krusial Di Indonesia Itu SDM Oh gitu Iya lah Guru Maksudnya kita Kalau misalkan kita Kembali lagi deh Soal Ngobrolin Soal pendidikan kita Peringkat pendidikan kita Kan rendah banget Guru Iya rendah Salah satu yang paling rendah Iya Ingan nggak waktu Kita bikin wuss Nanti guru pulang naik wuss kan Iya Ingan nggak ada berita Soal Bautnya hilang Guru ingat nggak Kemarin saya jadi korban Waktu pulang dari naik wuss itu Iya Saya terlambat 15 menit Keretanya nggak bisa cepat Kenapa nggak bisa cepat Karena ada bagian-bagian Yang dicolong katanya Iya Nah itu Eh kan SDM kita itu guru Iya Iya kan Tapi Begitu kita ngasih ke Misalkan SDM kita Kita kasih ke orang luar deh Misalkan Bule-bule Atau nggak Mana yang Pokoknya intinya orang luar Bukan orang lokal Kembali lagi kan Akhirnya diserang lagi Loh kok yang lokal Tidak dipekerjakan Sementara pengangguran banyak Iya kan Padahal SDM kita memang banyak yang secara mental Tidak semua Tapi memang secara mental Banyak SDM kita yang Kurang produktif Iya Dan secara mental Kurang layak Untuk Iya untuk Diserahi tanggung jawab Diserahi tanggung jawab Ya itu maksudnya Itu yang paling gampang Bukan yang kita ini ya Nggak semua bener Tapi yang paling gampang adalah Contoh baut ilang Udah itu paling Ya Allah Emang baut itu mahal sih Pasti guru Kalau dijual ulang Pasti mahal lah itu baut kali ya Tapi maksudnya baut gitu loh Ini SDM kita tuh masih Eh colong baut gitu Iya Masih kepikiran nyolong baut Makanya kalau Makanya Belum kita ngomongin soal Oknum-oknum supporter bola yang rusuh Iya Kita sebut oknum ya Karena kan nggak semua kan Ada yang damai juga Tapi intinya adalah Itu udah rasio umum bahwa Kalau ngomongin tragedikan juruhan deh Iya Itu kan udah kita ngomongin SDM disini juga termasuk Dan ketika tragedi itu terjadi Iya Perdebatan selanjutnya itu Berbicara tentang siapa yang salah Bukan bagaimana cara memperbaiki sistemnya Nah Jadi kita tuh lebih senang dramanya Nah Tapi solusinya apa Ya kita nggak berbicara soal solusi Kita berbicara soal dramanya aja gitu Kayak pemilu sekarang juga Kita berbicara soal dramanya Soal blundernya banyak yang berakhir Kan kita nggak bahas visi misi Dan kita nggak bahas soal relevansi ke depan Kebanyakan kita berbicara soal politik itu Adalah soal keberpihakan kita Pokoknya kalau saya pro terhadap ini Maka saya tolak semua kelemahan-kelemahannya Dan saya akui semua keunggulan-keunggulannya Dan kubu yang sana itu Saya pasti tolak keunggulan-keunggulannya Dan saya terima semua kesalahan-kesalahannya Itu Jadi pemilu kita itu Dipenuhi oleh orang-orang yang lebih senang drama Daripada rasionalisme Iya Dan lebih kedengeran dramanya daripada visi misinya ya Iya Jadi kayak Pak Gibran yang kemarin gini-gini itu Yang populernya itu itu kan ya kan Yang terkenalnya itu Itunya gitu Drama pas bagian itunya Apakah relevansi perdebatan itu dibahas atau tidak Sedikit Apakah soal visi misi itu ternyata menyentuh Kebutuhan negara ini juga kan sedikit Jadi ya Mari kita berbicara pada ranah yang lebih intelektual Bukan pada ranah yang lebih emosional Bener Dan kalau gue kan tadi lebih ke SDM Berarti sebenarnya kalau secara visi misi Yang paling masuk adalah Pak Ganjar Kalau dari guru siapa? Dari tiga itu Perubahan ideologi sama sumber daya manusia ini Saya juga berpikir bahwa memang semuanya itu harus dirubah dari sumber daya manusia Jadi di banyak video juga saya jelaskan itu Cuman Untuk memajukan sumber daya manusia ini Di sini saya melihat Pak Mahfud Pak Ganjar itu Agak terlalu kurang teknis Oke jadi bagaimana? Ini kita soalnya kalau kalian lihat nih Ada itunya ya Ini saya pegang visi misinya Dan berapa halaman ini sekian ratus halaman Iya jadi ini kita pegang Bener-bener kita baca di sini ya Iya kita baca Nanti gue kasih ke Dimas kali mungkin Jadi coba kita misalkan lihat bagaimana cara Mempercepat pembangunan manusia Indonesia Unggul berkualitas produktif Berkepribadian gitu kan Nah dimulainya dari mana? Nah dimulainya dari desa, puskesmas, dokter, kemudian layanan konsultasi keliling, ibu sehat, anak sehat, penguatan kesehatan mental Dan dari kesehatan itu kemudian mulai ke pendidikan berkualitas yang merata dan seterusnya Masalah utama dari kita itu sebenarnya bukan program kerja Masalah utama kita itu adalah mentalitas Mentalitas inilah yang akhirnya mengacangin sistem Jadi kita bikin sistem kayak gimana pun itu dikacangin sama mental kita gitu Jadi misalnya Jakarta, Jakarta macet terus kan Misal ya Jakarta macet terus gimana? Sebenarnya ada solusinya Solusinya adalah misalkan Setiap hari gonta-ganti plat Misalkan yang kayak gitu ya Nah itu kan diakalin Adalah plat palsu lah Ada mobilnya punya dua lah Ini si platnya genap ganjil Ada apa Kemudian sebelumnya itu Misalkan satu mobil tidak boleh hanya satu orang Langsung ada joki lah yang ngetem di beberapa tempat gitu kan Jadi peraturan yang bagaimanapun pada akhirnya dikacangin sama mental-mental yang kurang bagus itu Saya dari Bandung kan Terus naik kereta WUS Dari kereta WUS kan keliling Jakarta tuh naik motor Naik gojek gitu Naik ojol gitu ya Itu aduh Nyerobot lampu merah lah Berhentinya di depan Nah itu masalahnya Nah karena mentalnya dimulainya dari situ Maka saya pikir gitu ya Kalau misalkan masalahnya mau mengarah langsung pada perbaikan mental Seharusnya pada sosialisasi atau pada pendidikan Yang utama itu pada pendidikan masyarakat Indonesia Agar masyarakat Indonesia itu bermental baik gitu Bukan pada masalah-masalah yang masalah-masalah fisik Kayak contohnya ginilah ya Ini nomor satu, nomor dua, nomor tiga kompak Tapi mari kita telah gitu ya Nah nomor dua dan nomor tiga itu sama-sama Dan nomor satu juga sama sih sebenarnya Cuman ada bagian paling ini gitu ya Nah mereka itu sama-sama kompak bagaimana caranya meningkatkan sumber daya manusia Indonesia Nah kemudian salah satunya itu adalah ada yang ngasih makan siang gratis gitu kan Yang nomor dua itu Kenapa harus makan siang gratis? Karena data di tahun 2000-an itu menyebutkan bahwa sepertiga anak di Indonesia itu ngalamin stunting Stunting itu bisa menyebabkan misalkan tinggi badannya kurang Atau perkembangan otaknya kurang Atau dua-duanya Nah apa penyebabnya? Dikiranya penyebabnya adalah kurang gizi Dan karena dikira kurang gizi maka ngikutin apa yang terjadi di Jepang Yaitu makan siang di sekolah di koordinir dan gratis Kan begitu Nah tetapi pada kenyataannya adalah Orang di Indonesia itu stunting kurang gizi bukan gara-gara masyarakat kita kurang makan atau kurang gizi Tetapi gara-gara orang tua kita banyak yang tidak tahu mana makanan yang bergizi dan mana yang tidak Jadi mereka berkecukupan Iya kan? Mereka berkecukupan untuk bisa memberi makan anak-anak mereka Tetapi mereka ngasih makannya sejak kecil tuh Gorengan Gitu kan? Jajan di sekolahnya juga yang seperti itu Jadi kita tuh suka ya stunting karena kita miskin Bukan Walaupun kita miskin Makanan sehat kita itu selalu ada Tempe tuh murah di Indonesia tuh Dan itu makanan sehat gitu Makan bubur aja dikasih ayam Makan mie ayam aja ada ayamnya gitu Jadi kita tuh sebenarnya memadai untuk gizi itu Cuman pengetahuan orang tua kita tentang gizi itu kurang Sehingga masyarakat jadi stunting Jadi masalahnya sebenarnya bukan ngasih makan gratis itu Tetapi sosialisasi kepada masyarakat Tentang gizi mana yang harus dipenuhi pada anak usia sekian sampai sekian Misalkan begitu Nah dimulainya dari apa? Pendidikan Sosialisasi itu pikiran saya tuh begitu Jadi saya mohon maaf kalau misalkan Pak Ganjar saya sangat setuju bahwa sumber daya manusia kita adalah yang pertama yang harus diperbaiki Tetapi pas bagian teknisnya Saya pikir sih Bukan pada fisiknya dulu Misalkan puskesmasnya jadi bagus dulu Apanya bagus dulu Tapi buat sebuah skema sistematis Gimana cara mensosialisasikan Atau memberikan pendidikan Kepada masyarakat kita Ya pikiran saya gitu sih Bukan berarti pikiran saya benar Ya kan namanya juga opini mas Ya ini opini Oh iya ya Makan siang gratis itu Oke Soal makan siang gratis Berarti sebenarnya Kalau ini dilakukan Apalagi ini kan menjedut APBN katanya kan Berapa triliun gitu Kalau gak salah Bahwa benerin deh Kalian yang lebih ngerti 0-2 pasti lebih ngerti Berarti itu akan buang-buang uang doang dong Berarti guru Makan siang gratis Ya gak juga Ya karena yang tadi itu Jadi pikirannya referensinya itu yang di Jepang Jadi dulu orang Jepang itu pendek-pendek Kalau sekarang tinggi-tinggi lebih dari kita Sekarang kita tuh salah satu negara dengan Ya terpendek Salah satu Salah satu yang paling pendek Nah salah satu penyebabnya adalah stunting Tapi works gak kalau dikasih makan siang gratis Nah itu Itu untuk banyak daerah Kalau misalkan untuk NTT Itu bagus banget Oke Nah gitu Untuk NTT itu bagus banget Kemudian untuk sebagian wilayah Maluku itu bagus banget Oke Tetapi coba misalkan Penyebab stunting di Indonesia yang paling banyak Di antaranya dimana? Di Kalimantan Apakah kurang gizi? Bukan Tapi kemungkinan gara-gara tercemarnya air disana oleh pupuk sawit Atau pertambangan-pertambangan disana gitu Jadi ada potensi Nah itu berarti stunting masalahnya bukan gara-gara Solusinya bukan dikasih makan siang gratis Tetapi pencemaran lingkungan yang terjadi disana Sebaiknya dihentikan Kan gitu ya Jadi itu working Jadi itu bagus Yang makan siang gratis itu bagus Karena di Jepang juga masalahnya disitu dan selesai gitu Tapi untuk beberapa daerah Atau misalkan di Jakarta dan Bali Misalkan Jakarta-Bali itu Soal makanan Dia royal banget Jadi ketika dikasih makan siang gratis Ada kemungkinan anak-anak menolak Malah lebih senang jajan di luar Karena lebih enak Kan bisa aja kayak gitu Jadi mungkin itu penghamburan biayanya disitu Jadi makan siang gratis Bagus Tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia Mungkin tidak bisa dipukul rata Ada beberapa daerah yang sangat relevan Ada beberapa daerah yang lain Yang mungkin itu bisa Anggarannya diarahkan ke yang lain Oke oke Dan kalau 03 Berarti kalau 03 Soal SDM tadi Yang puskesmas apa segala macam Lebih krusial mana Makan siang gratis Dengan yang 03 tadi guru Berarti Ya sama aja Cuman maksudnya gini nih Yang Yang lebih Inilah lebih Apa sih bahasanya Kan makan siang gratis itu Program kerja Program kerja Nomor 02 Kalau yang tadi itu adalah Misi Misinya Oke Nah kalau misalkan yang 02 nih Nah ini kalau misalkan kita lihat Di visi misinya Ini nomor 2 tuh Paling bagus tampilannya Kan yang tadi kecil-kecil banget tulisannya tuh Coba aja dibuka itu kecil-kecil butuh Iya juga ya Ribet banget Coba buka sekarang yang 02 Wih langsung ya Bagus ya Gede-gede kan Iya Ini impian kami semua rakyat Indonesia Mempunyai pekerjaan yang layak Nah Kalau ada situ Jadi Saya Kalau misalkan soal kontennya Saya suka sama yang 01 Oke Tetapi kalau soal tampilannya Konten isi Visi misinya Oke visi misi Oke Iya karena yang tadi SDM itu Tapi kalau misalkan 03 itu SDM Eh 03 Iya 03 Nanyanya dari 3 dulu sih Iya Salah Nomor 1 nanti belakangan Iya Nomor 1 belakangan Nah kalau nomor Nomor 2 ini Tulisannya gak terlalu kecil kan Terus gede-gede gitu Terus jelas Dan dimulainya dari Cita-cita kami tuh apa gitu Apanya tuh apa gitu Kemudian masalah Dan dibuat Semacam analisis SWOT gitu Jadi kelebihan kita apa Kekurangan kita apa Potensi kita apa Potensinya sampai ditulis Misalkan kita adalah Penghasil nikel Kesekian Kita penghasil Iya dan sebagainya Jadi ini visi misi Yang paling enak Dan paling renyah Untuk dibaca Dan paling relevan Untuk masyarakat kita Kalau misalkan mau baca Soal visi misi Karena ini Visi misi ini Semuanya lebih dari 100 halaman Iya Ya tapi kalau yang ini tuh Kecil-kecil Dikit-dikit Dan tidak sampai 100 halaman Cuma 88 halaman Iya tapi tetap banyak 88 halaman Terus ya disini Nah tapi ada Satu hal yang Saya pikir tuh Agak kurang Relevan Relevansinya Menurut saya Secara pribadi Ini kurang Apa itu Misalkan Mana Saya tuh baca yang kemarin tuh Ke Mana ini Coba Soalnya kita sambil baca nih guys Jadi sambil baca Jadi Indonesia Misalkan Tapi saya gak Nemu disini Saya lupa di sebelah Ah ini nih Oke apa Visi Misi Indonesia Salah satunya itu adalah Pendapatan per kapita Setara dengan negara maju Ini gak masuk akal sih Menurut saya Ini 0-2 tuh ya Ini 0-2 Kenapa Ya gak masuk akal sih memang Ini gak masuk akal Kan misalkan Amerika Serikat 80 ribu dolar Kan Indonesia 4 ribu dolar Ya katakanlah sebegitu ya Ya berarti naiknya harus 20 kali lipat Dalam 5 tahun kan gak mungkin Sedangkan di sisi lain Pertumbuhan ekonomi Paling jauh juga 7 persen 8 persen Yang paling bisa dijanjikan Yang paling relevan gitu ya Ya itu juga udah Sangat luar biasa gitu Jadi kalau pertumbuhan ekonomi 7 persen Tetapi dalam 5 tahun Sudah bisa mengejar Sampai 20 kali lipat Pendapatan per kapita kita Kan kayaknya sih Kurang ini gitu ya Atau misalkan Ya gak usah Amerika Serikat lah Yang 80 misalkan Yang Inggris gitu ya Yang Inggris Ya 39 40 gitu ya Ya tetap aja gede gitu Dibandingkan dengan Pendapatan per kapita kita Cara apapun Gak akan works tuh Ngejar mereka Negara lain ini Negara maju ini Gak works sama sekali Kecuali tindakan-tindakan Yang paling radikal Apa itu Naikin pajak maksimal gitu Misalkan revolusi Revolusi pemerintahan Kemudian ada banyak Kekerasan yang terjadi disana Ya kayak Hitler kan pernah tuh Hitler pernah menaikkan Duit Jerman Dari yang paling Kecil se-Eropa Menjadi yang paling tinggi Di Eropa dalam 10 tahun Itu Hitler pernah Tapi kan caranya Ekstrim Harus se-ekstrim itu ya Harus se-ekstrim itu Baru works Berarti apapun Metodenya Gak ada yang works Kecuali cara Hitler Ya Untuk itu Untuk yang Visi-visi kita baca Untuk naikin Pendapatan Pendapatan Perkapitas Setara dengan negara maju Kemudian Ada lagi Misalkan Misi berikutnya Kemiskinan menuju 0% Dan ketimpangan berkurang Ini menuju 0% Itu gimana kemiskinan Kemiskinan di Indonesia Itu tinggi banget Dan Jadi kemiskinan itu Bisa diselesaikan Antar generasi Bukan dalam Satu generasi Karena Kemiskinan itu Juga bukan Hanya masalah Akses terhadap Ekonomi Tetapi mentalitas Masyarakat Dan mentalitas Masyarakat itu Susah sekali Dirubah Kan pernah Ada penelitian Bahwa kalau misalkan Di seluruh dunia ini Duit dibagi-bagi Itu setiap satu orang Bisa sampai dapat 35 miliar Setiap satu orang Ya Pak Mahfud yang bilang itu ya Pak Mahfud Pokoknya itu soal Satu keluarga Kalau gak ada korupsi Di Indonesia ya Ada kan Cerita gitu kan Kalau tidak ada Korupsi di Indonesia Satu kepala Apa namanya Kepala rumah tangga Itu bisa dapat Berapa gitu Tapi ini penelitian luar Sebenarnya Ya maaf Itu justru Malah informasi baru Buat saya Iya waktu itu Gue lupa siapa yang bilang Pak Mahfud Apa siapa Saya samar-samar Perah dengar gitu Iya Tapi maksudnya Tapi Kalau seluruh uang itu Dibagikan sama rata Kepada seluruh manusia Di seluruh dunia Maka dalam waktu 5 tahun Uang itu akan berkumpul Pada orang-orang Awal yang tajir Tadi itu Tetap Karena apa Karena kepemilikan uang itu Tergantung Kemampuan seseorang Dalam mengelola Keuangan Bukan kepemilikan Uang Misalkan gini Kang Ini misal ya Kang Saya kasih akan duit 1 triliun Sekarang Sok pakai buat apa Buat investasi Ya investasi apa Iya saham Saham dimana Iya Banyak reksadana Atau apa Mungkin itu Dulu kali Guru kepikirannya ya Nah misalkan ya Untuk investasi aja Misalkan untuk investasi Kayak Salah seorang Ikon investor di Indonesia Yang gak punya perusahaan Gak punya pegawai Tetapi duitnya sampai triliunan Nah untuk jadi investor Dia bacanya itu Sehari itu Berapa jam Untuk lihat perusahaan saham Dan sebagainya Nah artinya Kalau misalkan Saya dikasih duit 1 triliun Kita kebanyakan diantara kita Bahkan tidak tahu Kalau saya punya itu Terus dipakai buat apa Biar besok naik Dua kali lipat Kan kita gak ngerti itu Artinya Ketika kita memiliki uang pun Ketika kita tidak mampu Mengelola uang Kita gak tahu Nah makanya Untuk Menghilangkan kemiskinan Yang utamanya itu adalah Menghilangkan mental miskin Biar dia bisa mengelola uang Biar apa gitu Banyak misalkan Saya mohon maaf ya Ini mah Tukang parkir di Indonesia Itu penghasilannya Lebih besar daripada PNS Tapi hampir selama 20-30 tahun berikutnya Dia tetap ngontrak rumahnya Iya gak sih? Iya Atau misalkan Pengemis Pengemis itu Sebulan bisa sampai dapat 10 juta 15 juta Pengemis itu Tetapi tetap aja Dia masih di situ Ya karena apa? Karena Terlepas berapa besar pun Uang yang mereka miliki Mentalnya Yang belum terjaga Jadi Kita ubah Dari mulai mental Jadi miskin itu Bukan hanya ngasih subsidi Kepada rakyat Bukan hanya memberi kepada mereka Lapangan pekerjaan Bukan Tetapi bagaimana Mengedukasi mereka Agar mereka memiliki Mental-mental Orang kaya Atau mental-mental Mengelola keuangan Gitu kan? Nah jadi Kalau misalkan disebut Gimana caranya Supaya 0% Atau menuju 0% Kompleks sih Bukan berarti Ini Visi-misinya jelek Bukan Bukan berarti Tidak bisa juga Cuman Kayanya sih Terlalu ekstrim Kalo misalkan Dilihatnya dari situ Ya kecuali pake Cara Hitler Cara pake Hitler Yang miskin-miskin Diilangin Jadi 0% Jadi 0% Karena jadi Hilang Beneran Berarti Di perdebatan juga Itu visi-misi Yang itu ya Dua itu ya Ya Kalau sampai Sejauh ini sih Cuman maksudnya Ini sekali lagi Sudut pandang Jadi mereka semua itu Punya cita-cita yang besar Punya impian yang besar Cuman Bagaimana Cuman apakah ini relevan Atau tidak Dan di otak gue tadi Ada kepikiran sesuatu Tapi gak berani lempar Gak berani Ngomongin Hitler Tadi gitu-gita Ada yang mau gue lempar Tapi gak berani Ngomongin lagi Ini dikat Takut juga guru Tapi bisa juga si dikat Mungkin disensor sama editor Sama Dimas ya Kan Jadi gini Guru Kan Hitler Kita ngomongin Hitler Hitler kan ekstrim Iya 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 kan itu ngomongin Itu aja Sama Dimas Tapi kan intinya Kalau tadi ngomongin ekstrim Langsung di otak Pengen ngelempar itu aja Tadi Oh gitu Iya tapi sebenernya Tapi kan yaudah Yuk kita lanjut Kayak nomor satu Itu dia Iya bener Takut saya Iya Nanti disensor aja Tapi Kalau 01 Berarti kan dari SDM ideologi Oke Berarti kan 01 Ini cuma Yang kita Kalau kita ngomongin Soal ide besar Yang adalah perubahan kan Berarti Iya perubahan Sebenernya perubahan itu Untuk sekarang Itu Substansial gak Maksudnya itu penting gak Untuk sekarang nih Di era sekarang Apa sebenernya gak butuh perubahan Sebenernya sekarang Saya ngobrol banyak Dengan orang-orang 01 ya Oke Dengan 02 dan 03 Juga saya ngobrol banyak Tapi 01 itu fokusnya selalu Tentang pesimisme Dan tentang rezim Yang berkuasa saat ini Oke Beserta jajarannya Oke Bersama Para Buzzernya Iya Bersama para Penguasanya Apa Pengusahanya Pengacaranya Premannya Dan sebagainya Nah mereka itu Banyak sekali yang sudah Putus harapan Kalau misalkan rezim ini Tidak diganti Indonesia tuh Makin kesini Makin chaos Makin kacau Makanya mereka tuh Selalu berpikir bahwa Kita akan membangun Indonesia Membasarkan Indonesia Dengan mengubah Orang-orang Yang sekarang Sedang menjalankannya Pikiran mereka tuh Jadi kalau misalkan Ditanya urgen atau enggak Bagi orang-orang yang pro Terhadap Pemerintahan yang sekarang Oh pemerintahan sekarang Udah cukup baik kok Apa-apanya baik Bahwa pelajarannya Ya memang masih banyak yang buruk Tetapi dibandingkan Periode sebelumnya Yang sekarang itu baik Sarana-prasarana Lebih baik gitu kan Kemudian ada hilirisasi Yang kemudian dampaknya luar biasa Kan sampai menggoncang dunia kan Iya Dengan nikel WTO Berantem apa segala rupa Itu kan sebenarnya adalah Progresif gitu Tapi kan kalau misalkan Menurut Para pendukung 01 itu Ini rezim ini Semakin menunjukkan Batang hidungnya Soal dinasti yang dipertahankan Secara tidak konstitusional Atau bahkan konstitusinya Yang dirubah-rubah terus Nanti ini ke depannya bisa Seperti apa Perdagakan hak asasi manusia Bagaimana ceritanya Atau ya yang semacam itulah Jadi mereka itu Merasa sangat urgen Bahwa segala Soal Indonesia makmur Indonesia sejahtera Indonesia maju Indonesia apa Hanya bisa dicapai Kalau misalkan Tata kelola pemerintahan itu Diserahkan kepada orang baik Dan sekarang Tidak dikelola oleh orang baik Menurut 01 Iya menurut 01 Jadi pikirannya itu Dimulainya dari situ Makanya kalau misalkan Kita baca Di visi-misinya Dia misalkan ya Oke Kan Indonesia adil Makmur untuk semua Nah untuk semua Digarisbawahi kan Oke Karena mereka asumsinya adalah Adil dan makmur Tapi tidak untuk semua Jadi ada yang dianaktirikan Dan seterusnya Dan seterusnya gitu ya Makanya kalau disini untuk semuanya di Digarisbawahi Kalau kelihatan ya Coba ya Digarisbawahi Nah itu Indonesia makmur untuk semua Pondasi arah perubahan Misalkan kita lihat ya Visi-misinya ya Oke Nah ini Nah yang saya bilang tadi itu Arah fondasi dan perubahan gitu ya Belum satu kemakmuran Nah belum satu kemakmuran Jadi dibaca sebelumnya itu Kita belum satu kemakmuran tuh Negara harus hadir untuk memitigasi ketimpangan sosial Artinya sekarang negaranya belum hadir gitu Makanya negara harus hadir gitu Kemudian pembangunan tanpa visi ekologis Menyulut krisis biodiversifat yang merupakan asiat negara kita Dan seterusnya dan seterusnya gitu kan Nah coba kita misalkan Tapi yang tadi saya sebutin itu Pas bagian misinya Oke Itu membumi banget Membumi itu tiba-tiba Memastikan ketersediaan kebutuhan pokok Dan biaya hidup murah Melalui kemandirian pangan Ketahanan energi dan kedaulatan air Nah jadi walaupun awalnya itu soal Misalkan ya pertikaian antar rezim Bahwa ideologi kita bagaimana Bahwa apa gitu Ternyata pas bagian misinya Itu memastikan ketersediaan bahan pokok gitu Kemudian yang kedua Mengentaskan kemiskinan dengan perluasan Kesempatan berusaha Dan menciptakan lapangan pekerjaan Kemudian mewujudkan keadilan ekologis Nah ini yang masalah lingkungan Ini yang paling tinggi diantara semua calon Karena ini diposisikan di nomor tiga Kemudian membangun kota dan desa Berbasis kawasan yang manusiawi Dan seterusnya dan seterusnya Jadi ini tuh apa ya Ya kalau misalkan mau disebut prorakyat Prorakyat Cuman bahasa ini Kan saya pernah bilang tuh Kalau misalkan ada seorang pejabat Yang menjanjikan dia prorakyat Berarti dia bukan seorang demokratis Karena dalam sistem demokrasi itu Tidak ada istilah rakyat Dan tidak ada istilah penguasa Dalam oposisi binar Jadi demokrasi Pemerintahan Rakyat Jadi pemerintah itu adalah rakyat itu sendiri Dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat Artinya apa? Pelakunya itu-itu saja Jadi rakyat dan pejabat sebenarnya adalah orang yang sama Pihak yang sama gitu Jadi tidak ada dikotomi itu Jadi kalau misalkan ada pihak-pihak Misalkan di Sepanduk Kami prorakyat Kami pendukung rakyat Kami apa rakyat Secara itu bisa dipertanyakan secara ideologis gitu Jadi maksudnya Jangan-jangan dia bukan seorang demokratis Jangan-jangan dia seorang feodal Yang berpandangan bahwa Pejabat bisa melakukan apapun Sedangkan rakyat tidak bisa melakukan apapun Sehingga harus dibantu Sehingga harus dikayakan Dimakmurkan dan sebagainya Jangan-jangan begitu Jadi ada ketakutan itu juga Benar ya Guru ya? Ya sebenarnya sih Kalau itu untuk semua Untuk semua calon kan gitu kan Pro rakyat Kami adalah Kami petugas rakyat Dan sebagainya Ya itu sih sebenarnya Lebih ke lip service Saya pikir sih Cuman Lucu banget Bagus Iya Iya Belum tentu eksekusinya bisa sukses ya? Iya belum tentu Ya cuman maksudnya Visi-visi ini semuanya bagus Cuman cara pandangnya aja yang berbeda gitu Sudah pandangnya yang berbeda Oke oke Nah tapi kalau misalkan Guru Guru yang nyalon jadi presiden Misalkan ya Misalkan Guru Gemul Menyalonkan diri jadi presiden Dari ketiga ini Perubahan ideologi Tadi pemberdayaan manusia ya Berarti kalau 0-3 jatuhnya ya Iya Dari tiga ini Kalau guru Menjadi seorang presiden Apa yang guru utamakan dulu? Ada di luar ini Apa pendidikan? Pendidikan tapi tidak harus berbasis pada sekolah Kalau misalkan Kalau misalkan saya jadi presiden Oke Dan saya harus ada masih dalam garis Demokrasi misalkan Saya bakal fokus misalkan Influencer-influencer kayak Akang ini Diberdayakan untuk Mensosialisasikan Hal-hal positif kepada masyarakat Kan orang-orang zaman sekarang tuh Lebih banyak denger influencer Daripada gurunya di sekolah Dan ketika di sekolah pun Lebih banyak baca Wikipedia Daripada informasi yang disampaikan Oleh guru-gurunya Kan gitu Nah makanya para influencer itu Dilibatkan sekarang Yang saya benar-benar kecewa itu adalah Para influencer Direkrut habis-habisan Untuk jadi tim kampanye Untuk mensosialisasikan gagasan dan ide Tetapi dia tidak dimanfaatkan Untuk mensosialisasikan program kerja negara Makanya banyak yang lost Salah satu Misalkan ya Di banyak sekali program kerja Di atas pemerintahan kita Itu positif Tapi ke bawah gak kerasa sama sekali Karena tidak ada sosialisasi yang jelas Misal Bagaimana cara menyelenggarakan Tata pemerintahan Tata kelola Yang baik Pemerintah kita Pusat Tahu semuanya Orang mereka udah bulat-balik Sudah dibanding ke Swiss Ke Denmark Kemana-mana gitu kan Nah tapi udah sampai ke Indonesia Tata kelola di bawah Di RT, RW, Kelurahan Sama aja seperti yang dulu Karena apa? Karena sosialisasinya terlalu Formalistik Terlalu yang penting Laporannya sudah jadi Formalistik Ngadain seminar sedikit In-host training sedikit Ada foto-foto Ada foto-foto Dokumentasi Nah makanya Kenapa formalitas seperti itu? Karena kebanyakan orang Nontonnya sekarang TikTok dan Youtube Nah makanya TikTok yang Youtube itu Harus dieksploitasi Akang harus dieksploitasi Oleh negara Bukan oleh Calon Jadi Capres-capres yang sekarang Sedang memanfaatkan Influencer Tolonglah nanti Setelah mereka menjabat Kalau berhasil ya Nah Kewajiban-kewajiban Negara itu harus Disosialisasikan Lebih baik Menggunakan orang-orang Yang memang bisa Meng-influence Kan gitu kan Akang diantaranya tuh Amin Wah langsung Capres Langsung capres Maka dijembak Oh gitu guru ya Jadi kalau misalkan guru Jadi presiden Itu Visi-misinya guru berarti Bukan visi-misinya Cuma salah satu Salah satu Salah satu strateginya gitu kan Oh strategi Sorry-sorry Jadi maksudnya Gini nih Saya tuh guru Di kelas gitu Saya tuh ngeliat banget Atau misalkan Gini lah Khotib Jumatan gitu Dia mau mengajarkan moral tuh Susah Karena garing Banyak Banyak Pas kita Jumatan tuh Kita tidur gitu Temen saya tuh Punya penyakit insomnia Gak bisa tidur Pas Jumatan Berhasil tidur Saking Saking pada waktu itu Memang mendukung Untuk tidur gitu Nah Kenapa kita tidak menggunakan Kita misalkan Tidak melatih Orang-orang yang Khotib Jumat itu Untuk mensosialisasikan kebaikan Kenapa gak dilatih Jadi influencer-influencer itu Dilatih Khotib kan ulama Yang kayak gitu termasuk kan Itu termasuk yang bisa Menginfluensi masyarakat kan Itu dilatih untuk Menyelaraskan Antara pemerintah Dengan rakyat Misal Di Indonesia Indonesia adalah Salah satu negara Penyedot sampah terbesar Di dunia Sampah-sampah yang ada Di Indonesia Dari mana coba Belanda Belanda ngekspor sampah Sekian ton Pertahun ke Indonesia Banyak banget Kenapa Untuk didaur ulang Di Indonesia Kenapa coba Harus didaur ulang Di Indonesia Kenapa guru Karena gini nih Kita Kalau mau bikin Sampah itu Didaur ulang Kita gak bisa Karena sampah kita itu Nyampur Plastik Kaca Makanan Semuanya ditempatkan Di satu tempat Jadi mau didaur ulang Gimana mau mendaur ulangnya Ini udah nyampur Makanya kita mau Daur ulang Terpaksa ngambil sampah Dari luar negeri Coba sekarang bayangkan Kerugiannya berkali-kali lipat Udah sama sampah Yang kita punya Dibuang begitu saja Nambah biaya Kemudian kita impor sampah Dari Belanda Nambah biaya juga Kemudian untuk Produksi Bikin kamera Bikin kursi Bikin apa Kan banyak yang ini Kenapa Kalau misalkan kita Sosialisasikan kepada masyarakat Ayo masyarakat Nanti agar kita Misalkan memiliki Uang yang lebih besar Agar anggaran kita Tidak tersedot Sama hal yang gak berguna Tolong pilah Sampah organik Nah disosialisasikan Habis-habisan oleh Para influencer Coki Pardede Misalkan Tretan Muslim Kemudian Akang Pak Lepi Semuanya Ngomong seperti itu Maka orang-orang Pasti akan Terdorong Untuk melakukan hal yang sama Kita kan sosialisasi Semacam itu Tidak pernah ada Pemerintah Sekali bikin sosialisasi Butut banget Iklannya Contoh yang lain Lagi nih Ya masih Yang tadi lah ya Di Jakarta Utara itu Saya pernah Gemuar Angke Buset itu Item banget tuh Air lautnya Udah item banget Tapi di sisi lain Nelayan disana Curhat Sedih Komplain Kami kalau mau nangkap ikan Harus ke tengah Soalnya disini Sudah tidak ada ikan Kan artinya Masyarakat itu Tidak ngerti Proses sebab akibat Dan itu harus dikasih tau Kan mereka tuh Ngomongnya tuh Harusnya gini nih Wahai rakyat Kalian disini Tidak bisa nangkap ikan Dalam jarak dekat Karena disini kotor Makanya tolong Jaga lingkungan Jangan buang sampah Sembarangan disini Tolong ini diperbaiki MCKnya diperbaiki Soal sanitasinya Diperbaiki Soal apanya Diperbaiki Nah itu Tidak ada sosialisasi Bahkan ketika saya Datang kesana Tidak ada tempat sampah umum Waktu saya kesana Gitu ya Sama Greenpeace Saya tidak melihat Disitu ada tempat sampah umum Artinya apa Rakyat disatu sisi Tahu bahwa disitu Tidak ada Tidak ada ikan yang bisa ditangkap Tetapi mereka Tidak bisa mencocokkan Menyambungkan Bahwa ikan tidak bisa ditangkap disitu Itu gara-gara polusi ekstrim Disitu Atau contoh yang lain Saya ketemu Sama orang yang lagi Bakar sampah Sampah dibakarin Gitu ya Terus dia bilang Aduh Bandung Makin kesini Makin panas ya Dia gak ngerti Bahwa penyebab Panas Bandung itu Adalah dia suka bakar sampah Disitu gitu Salah satu diantara sekian penyebab Tapi karena dia gak nyambung Gak ngerti itu Makanya terjadi bakar sampah Coba kalau misalkan masyarakat Disosialisasikan Agar bahwa Penyebab Pemanasan diantaranya Adalah bakar sampah Penggunaan kendaraan Berbahan bakar fosil Yang tidak Yang tidak urgen Gitu misalkan Atau perusahaan-perusahaan Yang terlalu nyari untung Dengan ini Atau misalkan Yang tadi di Muara Angke itu Bahwa kita harus Menjaga lingkungan disini Biar ikan-ikan bisa Kembali kesini Biar kita melalui Tidak usah terlalu jauh Tidak usah membayar Biaya untuk solar Yang terlalu jauh Dan sebagainya Nah kalau misalkan Itu dicocokkan Disambung-sambungkan Dan itu tidak harus Melalui lembaga formal Itu diceritakan oleh Coki Pardede Itu disampaikan oleh Samara Siapa itu Yang influencer gitu Yang politisi apa Disampaikan dengan Orang-orang seperti itu Yang memang memiliki Basis masa Kan pendidikan itu Tidak harus di sekolah Gitu Saya pengennya itu Biar atas dan bawah itu Klop cocok Gitu Oke Berarti Saya mencoblos Di pemilu ini Guru gembul sebagai Presiden Republik Indonesia Terima kasih